Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi kebakaran di mana musola milik pesantren Almulyo Jalan Oliveira Padat Karya Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, hangus terbakar pada Jumat sore kemarin. Kebakaran tersebut di duga adanya kontak arus pendek listrik yang mengakibatkan bangunan musola hangus terbakar. Kebakaran musola tersebut memiliki pesantren Almulyo Jalan Oliveira Padat Karya Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara ini terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat setelah sholat asara. Api berkobar sangat kencang dan melalap bangunan musola yang kebetulan tidak ada satu orang pun santri yang biasanya mengaji. Relawan pemadam kebakaran dari berbagai yesen berdatangan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman api yang sebelumnya mendapatkan informasi dari salah seorang driver ojek online yang mengetahui kejadian kebakaran karena rumahnya berada dekat dengan lokasi kebakaran. Proses pemadaman api pun berlangsung alut karena tiupan angin yang begitu kencang mengakibatkan api semakin berkobar. Para relawan pemadam kebakaran berjiwaku dalam proses pemadaman agar api tidak merembet kebangunan lain. Ketua RT05 RW07 Kelurahan Bansir Darat, Sakur mengungkapkan. Kebakaran ini diduga disebabkan kontak arus pendek listrik dan sempat terdengar tiga kali suara redakan yang begitu cukup besar. Beberapa warga membantu pemadaman api namun upaya tersebut tidak berhasil malah api semakin membesar sehingga melalap semua bangunan musola yang sebagian bangunan tersebut terbuat dari kayu. Kayaknya listrik bang? Dari listrik ya? Ini musola ya bang? Musola bang? Musola ya? Tadi kebetulan ada warga tidak di sini? Ada di warga. Ini pesantren? Kenapa? Di sini pesantren? Ini memang pesantren bang, tapi kan ini waktu ini. Pesantren apa di sini bang? Almulyo bang. Al? Almulyo. Almulyo ya. Proses pemadaman api yang dilakukan oleh para relawan pemadam kebakaran ini berlangsung sekitar 30 menit dan berupaya untuk mengantisipasi agar api tidak merempet kebangunan lain. Akibat kejadian ini, proses pengajian di pesantren Almulyo terpaksa ditiadahkan dan aktivitas lainnya terhenti. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Jakaria, Tiberi melaporkan.